Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka mengaku tindakan ini sebagai balas dendam setelah anjing memakan nasi bungkus milik mereka. Menurut Lembaga Non-Profit Advokasi Kesejahteraan Hewan Animal Defenders Indonesia, itu hanya tiga contoh dari ratusan kejadian penganiayaan yang terjadi di Indonesia dalam satu tahun terakhir. Kalau kita bisa ambil rata-rata, sebulan itu saya bisa menerima 50-100 laporan permohonan bantuan untuk hewan. Mulai dari kasus penganiayaan, penelantaran, hingga seperti contohnya monyet yang dipelihara, tapi kepanasan, diban batu supaya tidak kemana-mana, tidak diberikan kehidupan yang layak. Dan itu mengganggu lingkungan, tapi yang punya galak. Dinas tidak datang misalnya dipanggil. Nah ini siapa yang mau menangani? Animal Defenders Indonesia banyak menerima laporan penganiayaan hewan dari media sosial. Mereka kemudian turun tangan untuk melakukan penyelamatan, rehabilitasi, dan edukasi. Bang Doni sudah bergerak sebagai avokasi kesejahteraan hewan sejak tahun 2013. Nah dari pandangan Anda, dari 2013 hingga 2023, 10 tahun terakhir di era digitalisasi saat ini, apakah kesejahteraan hewan itu meningkat atau malah bahkan sebaliknya? Iya, jadi ini pertanyaannya menggelitik sebenarnya ya. Apakah setelah perjuangan seberat ini, semasif ini, akhirnya di 2020-an ke atas itu grup banyak sekali yang bergerak gitu ya, tidak hanya kami. Ini menarik, kenapa? Ternyata yang kami temukan, ini bukan berkurang, tapi malah tambah banyak. Secara kualitatif dan kuantitatif, ini konten penyelamatan terhadap hewan dan kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan ini bukan meredah, malah meningkat. Apakah ini ada korelasinya dengan kemajuan teknologi di sosial media? Bang Doni, kalau warga Indonesia mendengar kata-kata penganiayaan atau kekerasan hewan, mungkin mereka berpikir kekerasan fisik begitu ya, memukuli hewan. Tapi sebenarnya, apakah ada tipe-tipe kekerasan lain yang tak banyak orang tahu? Iya, jadi sebenarnya penyiksaan hewan itu tidak terkait dengan hanya menyiksa secara fisiknya, tapi juga secara psikis. Ada penyiksaan hewan yang aktif dan pasif. Aktif ini seperti apa? Yang melibatkan fisik langsung. Seperti teman-teman melihat ada yang mukulin, menyiksa gitu ya, merantai lalu lempar-lempar, ditendang, seperti itu secara air panas. Itu aktif. Yang pasif atau secara tidak langsung apa? Pemeliharaan yang kurang baik, tidak diberikannya hak hidup yang layak ya. Dari hutan diambil, cuma diikat di pohon-pohon supaya ada di depan rumah. Atau misalnya puppy mills. Breeder-breeder yang tidak mengikuti kaedah kesejahteraan hewan. Yang ditampilkan anak-anaknya yang lucu nih, induknya seperti apa. Puppy mill merupakan praktik membiakan paksa anak anjing secara massal. Tujuannya untuk memproduksi anak anjing dalam jumlah besar dalam waktu singkat, agar bisa segera dijual dengan keuntungan yang tinggi. Perawatan serta perhatian pada induk anjing seringkali diabaikan dalam praktik puppy mill. Praktik ini juga sering dilakukan pada kucing, dikenal dengan istilah kitten mill. Anjing betina bernama Kelly ini diselamatkan oleh Yayasan Non-Profit Jakarta Animal Network atau JAN. Ia ditemukan di sebuah pet shop atau toko hewan yang menerapkan praktik puppy mill. Nah ini salah satu korban dari puppy mill namanya Kelly. Kelly sudah melahirkan berapa anak kira-kira sudah tahu? Nah itu kita nggak tahu, kita tidak tahu. Apakah sangkian banyaknya tidak tergata ya? Mungkin, mungkin. Dan waktu itu katanya, oh ini sudah di-stereo kok gitu, padahal belum gitu. Karena ya mereka juga kalau semakin tua kan risiko penyakit kan juga semakin meningkat gitu. Nah kalau Karin lihat Kelly ini tuh dampaknya apa sih setelah digunakan sebagai produk untuk melahirkan terus? Ya sebenarnya bukan hanya Kelly ya, kita ada banyak contoh, sudah banyak anjing yang kita rescue dari semacam puppy mill. Biasanya ya mereka tidak sehat ya, karena mereka lama sekali di kondisi yang sangat jelek. Jadi pasti mereka punya banyak masalah. Kalau Kelly dia tuh blind ya, mungkin karena dia tidak pernah digrooming, jadi bulu-bulu kan merusak matanya. Tapi sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit lain juga yang mereka alami gitu loh. Termasuk penyakit kulit, malnutrisi, epiometra gitu, jadi infeksi di kandungan. Selain praktik puppy mill atau kitten mill, Animal Defenders Indonesia juga mengatakan bahwa memelihara satu liar juga merupakan bentuk penganiayaan terhadap hewan. Hewan liar yang dipelihara paksa masuk ke hidupan manusia, walaupun dijustifikasi dengan niat baik, itu adalah sesuatu yang salah. Mari kita melakukan hal benar dengan cara yang benar. Dikembalikan ke habitatnya, bekerjasama dengan organisasi atau entitas seperti instansi BKSJM misalnya, KLHK, untuk bisa direhome ke habitatnya. Jangan karena kasihan, lalu egonya sebenarnya cuma gue pengen doang nih bawa pulang, lalu dipelihara paksa, diikat nanti ujung-ujungnya ketika gak lucu atau orangnya mulai sibuk, atau aduh gue udah mulai gak punya duit, ditaruh diikat di pohon, taruh sembarangan, padahal siapa sih yang mau hidupnya dirantai. Menurut psikolog, penyiksaan hewan dalam beragam bentuk kerap terjadi di Indonesia, karena empati orang terhadap satwa masih rendah. Ini juga yang membuat kita itu lupa kalau hewan itu juga punya perasaan. Hewan punya perasaan sama seperti kita, jadi penghargaan terhadap hewan itu masih lemah. Kita kurang bisa mempertimbangkan kesejahteraan hewan juga ketika kita berinteraksi dengan hewan. Kadang-kadang seringkali kita justru mengadebankan perspektif kita sebagai manusia, tapi kita belum melihat dari sudut pandang si hewan itu. Pada 1978, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan lima hak asasi hewan yang mencakup Bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas mengekspresikan perilaku alami. Penganiayaan tak hanya menyebabkan penderitaan pada hewan, tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa empati dan tanggung jawab sebagai sesama makhluk hidup. Baik yang bersifat aktif maupun pasif, penganiayaan terhadap hewan melanggar etika dan bertentangan dengan martabat manusia. Berapa? Berapa? 770 jam ya wadah. Terima kasih. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat total kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,7 hektare pada 2022 atau setara dengan 62,9 persen dari luas daratan Indonesia. Kawasan hijau ini diisi beragam keanekaragaman hayati. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, per 2020, 17 persen atau sekitar 300 ribu jenis satwa di dunia terdapat di tanah air. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan ladang konten penyiksaan satwa. Pada 2021, Koalisi Asia for Animals memeriksa 5.480 video kekejaman terhadap hewan di tiga platform media sosial, yakni YouTube, Facebook, dan TikTok. Dari 5 ribuan konten yang dikumpulkan tersebut, terdapat 1.626 konten penganiayaan hewan yang dibuat di Indonesia, diikuti oleh Amerika Serikat dan Australia. Survei yang sama menunjukkan 5.480 konten kekerasan hewan tersebut telah diputar lebih dari 5 miliar kali. Satwa yang paling sering dianiaya adalah hewan peliharaan, yaitu anjing, kucing, dan primata. Seringkali konten di media sosial memanfaatkan hewan baik dalam bentuk penganiayaan ataupun perdagangan. Hal ini terlihat dari transaksi jual-beli hewan di dunia maya yang semakin menjamur. Perdagangan hewan banyak ditemukan di media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Meski penjualan satwa liar dan langka dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, hewan yang tidak dilindungi bebas diperjual-belikan selama penjualnya memiliki izin usaha resmi. Hal ini tertuang dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47751. yang menyebutkan para pedagang memiliki kewajiban untuk menerapkan standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan bagi para satwa. Kenyataannya, sebagian besar hewan yang dijual di media sosial tidak memiliki surat izin resmi serta tinggal dalam kondisi yang tidak layak seperti kandang sempit dan kotor. Perdagangan satwa ilegal banyak ditemukan di media sosial. Kenapa ilegal? Karena tidak diketahui asal mula hewan tersebut dari mana, lalu keterangan vaksinasinya juga tidak jelas. Karena saya penasaran prosedur jual-belinya seperti apa, maka saya mengontak salah satu pedagang yang saya temukan di media sosial TikTok. Saya bilang bahwa saya tertarik untuk membeli seekor monyet ekor panjang. Nah, kebetulan pedagang tersebut mengajak saya untuk video call. Karena menurutnya, agar saya bisa melihat langsung produknya. Nah, ayo kita coba telpon. Ini berapa bulan, Bang? Ini 2 tiga bulanan ini. Karena kan dia dari Sumatera. Kalau yang ekor panjang dari mana, Bang? Ini dari Jantim ini. Saya tuh kan posisinya di Jakarta, Bang. Kalau dikirim bisa nggak ya? Bisa, Mbak. Kirim Jakarta, Mbak. Nanti dikirim pakai KI8, pakai kereta. Tapi dia selamat nggak tuh kalau misalnya aman nggak tuh kalau di... Sehari nyampe, kok. Ngerawatnya susah nggak sih, Bang, sebenarnya? Nggak sih, gampang kok kalau monyet. Makannya, dia bayi harus susu atau gimana? Nah, bisa. Terus kalau susunya pakai susu... Tapi sebenarnya, Mbak. Ini gampang kok makan, Mbak. Kalau dikasih roti, mau suka dia. Kepemilikan hewan primata yang tidak terancam punah tidak dilarang undang-undang. Sehingga hewan ini mudah diperdagangkan. Namun, primata merupakan hewan liar yang tidak layak dijadikan peliharaan. Karena mereka bersifat sosial dan hidup berkelompok. Primata juga bisa hidup hingga 40 tahun. Dan tak banyak pemilik yang sanggup berkomitmen. Sehingga banyak monyet yang akhirnya ditelantarkan begitu saja. Hal itu juga terjadi pada hewan liar selain primata. Seperti ular, burung hantu, dan rubah. Meski memiliki niat baik untuk memelihara, manusia kebanyakan tidak mampu menyediakan rumah yang tepat untuk hewan liar agar bisa memiliki kualitas hidup terbaik. Tak hanya di dunia maya, perdagangan satwa liar juga masih banyak dilakukan secara luring. Sejumlah pusat perdagangan hewan di Jakarta sudah beberapa kali ditertibkan oleh penegak hukum karena tidak memiliki izin. Kondisi pasar hewan juga tidak nyaman bagi hewan yang diperdagangkan dan cenderung kubuh. Namun para penjual tetap bertahan karena calon pembeli masih mencari hewan dengan harga terjangkau yang tidak membutuhkan persyaratan rumit untuk dibeli. Saat ini kami sedang berada di sebuah lokasi di Jakarta Timur yang memang dikenal sebagai tempat perdagangan satwa. Sebelumnya CNN Indonesia memang sudah pernah mencoba mengambil gambar di lokasi namun lokasi ini tuh banyak yang jaga, banyak keamanannya, sehingga media tidak boleh untuk membawa kamera besar. Sehingga saya akan mencoba turun, membawa kamera HP saja, saya taruh di kantong, karena saya penasaran sebenarnya satwa-satwa liar apa saja yang dijual di lokasi dan apakah mereka ada surat-suratnya, vaksinasinya seperti apa, serta asal mulanya seperti apa. Oke, kita lihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih apa, sorry? Bubur bayi. Bubur bayi. Ditaruh kantong gitu. Ini kamu pertama kali juga bang? Pertama kali piara Pertama kali ya Kalau vaksinnya tuh gimana ya mbak ya? Perlu divaksin gak sih? Kayak kalau anjing kucing itu kan harus dipaksin Tapi nanti kalau dia sakit Nularin ke kayak gitu, bisa gak sih? Saya pernah dengar aduan Tapi kan gak ada Tapi kan memang ada ya Tapi gak ada Jadi lokasi yang tadi saya baru saja kunjungi Memang tidak ilegal Karena tadi saya lihat ada penagak hukum Yang disiagakan di lokasi Namun tempat tinggal Hewan-hewan yang diperdagangkan Bisa dibilang tidak layak Karena berantakan kotor Makanan semua bercampur Antar spesies bercampur Lalu tadi saya lihat ada Tiga monyet disimpan dalam satu kandang kecil Saya juga lihat ada kucing yang dehidrasi Jadi bisa dibilang lokasi Tempat tinggal, tempat diperdagangkan ya Hewan-hewan ini Tidak layak Saya juga tidak bisa menyalahkan para pedagang Karena sekali lagi tidak ilegal Dan mereka punya hak untuk membuka bisnis di sana Tidak ada peraturan undang-undang juga Yang melarang mereka untuk berdagang Namun selama ada demand Maka akan selalu ada supply Maka akan selalu diperdagangkan Karena tadi saya lihat juga kondisi di lokasi cukup ramai Terima kasih telah menonton Pada November 2021 Sebanyak 53 ekor anjing diselamatkan dari penjagalan masal Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Peluhan anjing tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung Di sebuah rumah di wilayah Kartasura Dalam kondisi ketakutan dan kelaparan Sebelum diselamatkan Mereka siap dijagal dan dijual Untuk dikonsumsi sesampainya di wilayah Solo Raya Sebagian besar anjing yang diselamatkan Menderita penyakit kulit Dalam kondisi shock, dehydrasi, kekurangan gizi, dan luka-luka Saat itu, Polres Sukoharjo Bekerjasama dengan Yayasan Non-Profit Jakarta Animal Network atau JAN Untuk menangkap para pelaku Jadi kita dulu kerjasama kepolisian Sukoharjo, Jawa Tengah Karena ada satu penjagal yang sudah beroperasi 20 tahun lebih Dan selalu ambil anjing dari Jawa Barat Jadi akhirnya malam-malam kita datang pas truck dari Jawa Barat datang Dan kita rescue 53 anjing Banyak banget Mereka semua dalam kondisi yang sangat-sangat-sangat Kasian banget ya Kurus kering, sakit, banyak luka Dan sangat-sangat takut Nah, terus akhirnya Ya, prosesnya lama Terus kita Bawa mereka semua ke Jakarta Sejak 2008, JAN berupaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan satwa di Indonesia Kini sebagian anjing yang diselamatkan dari penjagalan masal di Sukoharjo Berada di Animal Shelter Atau tempat penampungan hewan milik JAN Yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Saat pertama kali Karin menyelamatkan anjing-anjing ini dari penjagal Mereka tuh dampaknya apa secara emosional Ya, mereka semua Kan udah pastikan mereka mungkin beberapa hari sudah di dalam karung ya Dan moncongnya diikat gitu Jadi, pas mereka datang mereka haus, capek, dan takut gitu Jadi, langkah pertama waktu kita di polisi Di kantor polisi Kita kan sudah siapkan kandang-kandang Yang kami lakukan adalah Kami buka iketannya di moncongnya Terus keluarin dari sak ya Itu karungnya juga sudah penuh dengan puff dan pipi segala macam Kita bersihkan, kita taruh di kanang Kita kasih makan dan minum dulu gitu Mereka tuh sangat-sangat trauma ya Takut sekali sama manusia Dan mereka juga sangat lemas gitu Karena mungkin sudah 2-3 hari tidak makan dan minum Kini Jan menampung lebih dari 100 ekor anjing Puluhan kucing Dan 8 kuda Semua diselamatkan setelah ditelantarkan Atau dianiaya oleh manusia Dan mereka semua biasanya diselamatkan dari? Dari komunitas Delman Jadi, di sini semua punya cerita Kasian ya Ada yang jatuh Ada yang mau dipotong Ada yang sudah nggak bisa berdiri lagi gitu Jadi, semua punya cerita masing-masing Kepalanya dia kenapa, Kari? Jadi, dia tuh waktu kita rescue Dia punya beberapa luka Termasuk di leher sini Sampai belatungnya keluar Jadi, parah Jadi, sekarang sih semua sudah kering Tinggal sedikit Tapi, kita kasih aluminium spray Supaya tidak didatangin lalang Jadi, Brit namanya ya Namanya Brit Sudah berapa lama dia bekerja jadi Delman Sampai akhirnya luka-luka seperti ini? Ya, mungkin sekitar Mungkin 13-14 tahun Dan kaki dia juga bengkok Jadi, susah untuk dipekerjakan Dan sebenarnya pemiliknya mau jual dia ke orang yang mau potong dia Seperti manusia, hewan juga dapat mengalami trauma emosional akibat penganiayaan Jadi, bukan hanya masalah dia sakit fisik Atau fisik fisiologis yang terganggu Tapi juga dia memiliki trauma yang besar Terutama kalau kasus-kasus di mana hewan tersebut mengalami penyiksaan yang beruntun Jadi, dia pasti ada asosiasi tertentu nih Misalnya, mungkin dia disiksa dengan tongkat kayu Atau misalnya dengan pel Jan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan laporan penganiayaan hewan Mereka kemudian turun ke lapangan untuk menyelamatkan hewan yang membutuhkan pertolongan tersebut Menurut Jan, ada sejumlah tantangan dalam menyelamatkan hewan-hewan yang dianiaya Pertama adalah mengedukasi dan menyadarkan penganiaya tentang kesejahteraan hewan Yang kedua adalah mendapatkan perhatian dari penegak hukum Gini ya, ini kan emang-emang isu-isu kegajaman terhadap hewan ini kan cenderung ini ya Kadang kurang diperhatikan juga ya Tapi ya sejauh ini, kita bersyukur bahwa Seiring perkembangan zaman dan juga dengan teman-teman kita mengalirin advokasi dan sebagainya Itu kepolisian mulai respon dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu Sekarang mulai-mulai ada, kalau kita ngelaporin hari ini langsung direspon cepat Walaupun memang ada beberapa kasus juga yang ditolak sama kepolisian Ataupun bahkan sampai prosesnya sampai kekejaksaan hukumannya ringan Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan Hal ini terjadi karena kesejahteraan hewan belum menjadi prioritas penegak hukum Kepekaan penegak hukum sendiri terhadap pelindungan hewan ini belum nampak gitu Karena itu menurut saya ini menjadi tugas teman-teman yang bergerak di bidang pelindungan hewan Untuk mensosialisasikan persoalan ketentuan ini Saat ini hukuman bagi pelaku penyiksaan satwa diatur dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pelaku dapat dipidana maksimal 9 bulan dengan denda maksimal 400 ribu rupiah KUHP baru yang sudah diundangkan pada Januari 2023 Dan akan berlaku mulai 2026 Juga mengatur ancaman pidana para pelaku penganyayaan hewan dalam pasal 337 Menurut pasal ini pelaku dapat dipidana penjara paling lama satu tahun Atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah Selain KUHP baru Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Juga berencana membuat peraturan Menteri Pertanian Terkait kesejahteraan dan kesehatan hewan yang lebih rinci lagi pada 2023 Harapan kami pada tahun yang sama di tahun ini Kita akan terbit satu lagi Peraturan Menteri Pertanian Ini yang justru tadi Yang nyambung dengan di depan tadi Kita fokus pada kesejahteraan hewan Yaitu peraturan Menteri Pertanian tentang kesejahteraan hewan Dan disitu banyak kontaknya Termasuk tadi ada hewan ternak Ada hewan kesayangan Kemudian termasuk hewan yang digunakan di laboratorium Dan peraturan Menteri tersebut Apakah nanti akan mencakupi Kalau misalnya ada hewan tidak layak untuk dipelihara Apakah itu nanti akan ada perlindungannya sendiri Pak? Jadi tidak terlalu abu-abu seperti sekarang? Oh iya pasti ada disitu nanti Ada nanti disebutkan disitu Bagaimana kalau seandainya terjadi pelanggaran disana Dan nyambung lagi Kalau sudah mencakup pelanggaran yang ini kan Apa namanya Nanti ditindaklanjuti dengan Apa namanya Tindakan aparat hukum Kalau kita hubungan dengan Hukum pidana kan Di RKUHP Kalau dulu yang Terbitan tahun 1946 26 itu kan sudah terlalu usang Dan itu denda sanksinya kan amat sedikit Meski langkah-langkah positif Terkait kesejahteraan hewan Sudah terlihat di Indonesia Masih banyak tantangan dan masalah Yang harus diperbaiki Mulai dari kurangnya Perlindungan hukum yang memadai Perdagangan hewan liar ilegal Hingga kesadaran masyarakat Dan pendidikan terkait perlindungan hewan Perbaikan kesejahteraan hewan Membutuhkan upaya bersama Dari pemerintah Organisasi avokasi hewan Dan individu Sebagai sesama makhluk hidup Sudah seharusnya manusia Menjalin hubungan harmonis Dengan alam Demi kehidupan yang tentram Dan damai